PEMBICARA 1 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 Halaman 204 paragraf ketiga yang berbunyi Setiap dosa adalah melawan Allah dan harus diakui kepadanya melalui Yesus. Dikutip dari Membina Keluarga Sehat halaman 204 paragraf ketiga. Kalimat ini penting sekali kita ketahui. Karena hanya satu jalan untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Allah yaitu melalui Yesus. Kalimat ini dikutip dari bagian tengah paragraf. Mari kita lihat kalimat sebelumnya sehingga semakin jelas bahwa satu-satunya jalan untuk dapat pengampunan hanyalah melalui Yesus. Kitab suci menganjurkan kita, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kau sembuh. Kepada orang yang minta didoakan, hadapkanlah pemikiran ini. Kita tidak dapat membaca hati atau mengetahui rahasia kehidupanmu. Hal ini hanya diketahui oleh dirimu dan oleh Allah. Jikalau engkau bertobat dari dosa-dosamu, adalah tugasmu untuk mengakuinya. Dosa yang bersifat pribadi harus diakui kepada Tuhan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Allah, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dikutip dari buku Membina Keluarga Sehat, halaman 204, paragraf ketiga. Perhatikan kalimat yang ditandai kuning. Dikatakan, dosa yang bersifat pribadi harus diakui kepada Tuhan. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Lihat kalimat dalam bahasa aslinya, Nyonya White menuliskan, Christ, yaitu Kristus. Jadi dosa yang bersifat pribadi harus diakui kepada Kristus. Karenanya, Tuhan yang dimaksudkan adalah Kristus. Dan Kristuslah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Lihat kalimat selanjutnya. Nyonya White mengutip 1 Yohanis 2 ayat 1 yang berkata, Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Diambil dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru. Jadi jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapak. Karenanya, Yesus adalah satu-satunya pengantara antara Allah Bapak dan kita. Setiap dosa, kita akui kepada Bapak melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, penting sekali kita pahami mengapa Nyonya White mengutip 1 Yohanis 2 ayat 1. Mari kita baca selengkapnya. 1 Yohanis 2 ayat 1 Nah, kata pengantara dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani Parakletos. Kata Parakletos ini hanya digunakan sebanyak 5 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru dan hanya Yohanis yang kekasih yang menggunakannya. 4 kali digunakan dalam buku Yohanis dan 1 kali digunakan dalam surat Yohanis yang pertama. Berikut 5 ayat yang menggunakan kata Parakletos. Kata penolong dalam Yohanis 14 ayat 16 diterjemahkan dari kata Parakletos yang sama dengan yang di dalam 1 Yohanis 2 ayat 1. Serta semua kata penghibur dalam ayat Yohanis 14 ayat 26, Yohanis 15 ayat 26, dan Yohanis 16 ayat 7 diterjemahkan dari kata Parakletos yang sama dengan yang di dalam 1 Yohanis 2 ayat 1. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Sebab Yohanis yang kekasih mengenal siapa itu Parakletos, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Yohanis mengenal siapa penolong yang lain atau penghibur itu, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanis nasihatkan, anak-anakku jangan berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat dosa, kita punya seorang Parakletos kepada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Perhatikan Yohanis dengan jelas menyatakan seorang Parakletos, artinya tunggal atau hanya satu. Jika saudara mengajarkan bahwa Parakletos yang dalam buku Yohanis bukan Yesus, maka saudara mengajarkan ada dua Parakletos. Sementara Yohanis, murid Yesus yang kekasih, menyatakan hanya satu Parakletos sebab Yohanislah yang mengerti akan hal ini. Roh Nubuat berkata, Sebagai orang yang memahami pekabarannya, Yohanis menganggap semua kuasa berasal dari Kristus dan berbicara tentang kebesaran dan keagungannya. Dia memancarkan sinar ilahi dari kebenaran yang berharga sebagai terang dari matahari. Ia menghadirkan Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dikutip dari Selected Messages Book 1, halaman 246, paragraf kedua. Yang memahami tentang buku Yohanis dan surat Yohanis, sudah tentu Yohanis itu sendiri. Sebab dialah yang menuliskan. Yohanis dengan jelas menyatakan bahwa Kristuslah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Itu sebabnya, Yohanis menyatakan, hanya satu parakletos kita, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Ingat juga, bahwa hanya satu tangga dalam mimpi Yaakub dan tangga itu adalah Yesus. Dan teristimewa, Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu, sedang dengan lengan ilahinya, ia berpegang kepada yang maha kuasa. Dikutip dari Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 27, paragraf ketiga. Tidak ada oknum lain yang bisa melakukan hal ini selain Yesus. Sebab hanya dalam Yesus, kemanusiaan dan keilahian bersatu. Inilah dasarnya, mengapa hanya Yesus satu-satunya pengantara kita kepada Bapak. Jika ada yang mengaku-ngaku sebagai pengantara kepada Allah, ujilah dia. Apakah dia memiliki lengan kemanusiaan dan lengan ilahi? Jika tidak punya, maka hal itu adalah pengantara palsu. Pengantara yang asli, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang mempunyai lengan kemanusiaan dan lengan ilahi. Itulah sebabnya, kepada Yesuslah, kita mengakui semua dosa-dosa kita. Maka dia akan membawa permohonan kita kepada Bapak agar kita beroleh pengampunan. Bagaimana caranya? Kapanpun kita berdosa, Kristus terluka lagi. Bagi kita, dia mengangkat tangannya yang tertusuk di depan tahta Bapak dan berkata, Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dikutip dari Story of Jesus, halaman 142, paragraf keempat. Saat kita berbuat dosa, kita memiliki pembela, pengantara yang setia di hadapan Bapak, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus mengangkat tangannya yang telah ditembus pakus salib, serta memohon pengampunan untuk kita. Oh Saudaraku dalam Tuhan, sungguh amat jelas dan tidak dapat disangkal. Hanya Yesus, satu-satunya pengantara kita. Hanya Yesus yang punya lengan kemanusiaan yang telah tertusuk paku. Karenanya, renungan hari ini berkata, kita harus selalu memandang kepada Yesus merasakan atau tanpa merasakannya. Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 249, paragraf keempat. Kita harus percaya bahwa Bapak menerima kita melalui anaknya, sebab ia setia dan adil, ia akan ampuni segala dosa kita dan sucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami sembah melalui anakmu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan yang telah kami pelajari pagi ini. Biarlah rohmu yang suci, yang engkau curahkan kepada kami melalui anakmu, roh Kristus, boleh tinggal selalu dalam hati kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, dari segala dosa dan salah yang telah kami perbuat kepadamu, dan kami hanya datang kepadamu melalui anakmu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya pengantara kami kepada Bapak, sehingga engkau akan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak. Amin.